Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun di dalam kesempatan pagi hari ini saya mau melakukan penyemprotan ya teman-teman ini penyemprotan satu minggu sebelum dipanen teman-teman ya oke apa saja tepatnya ini saya menggunakan ini ya teman-teman nutri D ini terus ini ada nutri B dan ini kalsium ya teman-teman kalsium terus ini mutiara yang sudah saya rendam teman-teman ya baik teman-teman ini untuk bakaran pupuk daunnya ya teman-teman satu minggu sebelum dipanen ini agar dia menumpukan tunas baru lagi ya teman-teman agar nanti mutil yang depannya lagi itu lebih lebat lagi buahnya ini satu sendok ya teman-teman yang ini dua sendok teman-teman karena ini ini menggunakan kalsium ini dua sendok teman-teman ya terus ini tiara yang sudah saya rendam ya teman-teman ini ukuran satu sendok ini ya teman-teman satu tangki ini saya sudah saya rendam tiga hari dan ini tanlet teman-teman ya ini tanlet ini satu sendok ini oke teman-teman kenapa ini tadi takaran dosisnya beda teman-teman ya yang ini satu sendok yang ini dua sendok teman-teman ya ini fungsinya begini ya teman-teman ini sekarang tanaman saya masih dalam keadaan daunnya subur teman-teman ya nah jadi saya kurangin pupuk daunnya karena daunnya subur jadi saya banyain pupuk pembuahannya buah ya teman-teman fungsinya agar cepat tumbuh bunga-bunga untuk buah kembali teman-teman ya nah jadi seperti itu teman-teman ya kalau seumpamanya tanaman capi kita supur daunnya kita perbanyak pupuk daunnya pupuk buahnya kalau seumpamanya lagi lebat-lebatnya kita perbanyak pupuk daunnya teman-teman ya agar seimbang agar nanti ke depannya dia buahnya tidak mengurang daunnya juga tidak mengurang dan tetap standar terus teman-teman oke teman-teman kita aduk ini sampai rata kalau ngaduk ini apa namanya pupuk ini anjurkan sampai rata benar teman-teman ya oke kita langsung ke penyemprot tangan teman-teman ya oke teman-teman kita langsung menyemprot selamat menikmati selamat menikmati baik teman-teman usahakan kalau nyemprot harus dari bawahnya juga ya teman-teman seperti ini ya angin lagi kalau nyemprot jangan cuman dari atasnya saja atau harus kita semprot juga dari bawahnya teman-teman ya jadi bawahnya seperti ini padang supir ini juga alih ke atas seperti ini karena pori-pori mulut daun itu ada di bawahnya teman-teman ya oke teman-teman demikian ini tadi ya penyemprotan ini 1 minggu sebelum panen ya teman-teman sekian dari saya jangan lupa bantu tekan tombol subscribe aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi jika saya mengupload video baru oke dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you terima kasih